Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami Ruzdi Amawang Anak kampung dari Pulau Kalimantan Pada sempatan kali ini Video yang ingin kami bagikan Mengenai tutorial singkat Cara memilih formasi untuk seleksi P3K Tahun Anggaran 2024 Untuk Nenai S.N. atau Honorer Oke, kawan-kawan, tawan-kawan, bapak ibu Sebelum kami coba sampaikan cara dan tutorialnya Di sini ada beberapa hal yang perlu Rasanya kami sampaikan terlebih dahulu Yang pertama Untuk seleksi P3K sudah dibuka Mulai hari ini tadi Tanggal 1 Oktober 2024 Nanti silakan kawan-kawan, tawan-bapak ibu Yang ingin mendaftar atau mengikuti seleksi P3K Tahun ini untuk segera Membuat atau registrasi akun DHS-CISN Yang kedua Di sini BKI ada memberikan informasi Untuk meminta Mencoba Cik data Non-SN atau Honorer terbaru Sebelum mendaftar seleksi P3K Link nya ada Kami sampaikan pada video kami sebelumnya Begitu juga dengan cara dan tutorialnya Oke, itu rasanya Dua informasi yang kami sampaikan terlebih dahulu Kita lanjut ke bagian cara memilih informasi tadi Tentunya kawan-kawan bapak ibu sudah mempunyai akun untuk login ke SS-CISN nya Di sini kami sudah punya akun Kami sudah langsung login Ke SS-CISN BKI Langsung ke bagian menu jenis seleksi Untuk memilih jenis seleksi Untuk P3K di sini Yang tersedia ada tiga pilihan Ada P3K guru teknis Dan P3K tenaga kesehatan Coba kita contohkan Memilih P3K guru terlebih dahulu Untuk P3K guru Kalian-kawan bapak ibu di sini Terkoneksi dengan Data Kementerian Pendidikan Kebudayaan RISIT dan Teknologi Atau Kementerian Buker Berdasarkan nomor Induk Kependudukan atau NIC Palaman Jadi tidak bisa lagi dipungkirnya Atau dipasukkan datanya Karena sudah otomatis Nanti akan terdiksi oleh sistem SS-CISN BKN nya Jika kita memang benar-benar terdata Pada database yang ada ini Silahkan nanti untuk PPG Pengajibatan bisa klik di sini Namun jika ada kendala atau kesulitan Silahkan menghubungi Headdisk nya Untuk THK 2 Silahkan dipilih Ya Jika berasal dari XTHK 2 Oke kita lanjut Ke bagian P3K teknis Untuk P3K teknis Kalian-kalian atau bapak ibu Sama juga terdiksi oleh sistem SS-CISN Melalui NIC tadi Apakah kita terdata atau tidak Akan otomatis hasilnya Muncul Kalian-kalian atau bapak ibu Saat kita memilih formasi Coba kami contohkan Kita memilih P3K teknis Di sini Kami bukan Kami bukan XTHK 2 Jadi kami pilih tidak Kita klik selanjutnya Kita tunggu Kita pilih instansi di sini Untuk kementerian agama Kalian-kalian atau bapak ibu Masih belum ada Atau masih belum tersedia Karena untuk kemenak Memang sampai saat ini Masih belum dibuka Untuk penguruman Resmi P3K nya Nah silahkan cik Atau pantau secara bengkala Di media sosial kemenak Atau di IG Atau di webline nya Salah satunya Di bagian di sini CSN.kemenak.id Silahkan nanti di cik Secara bengkala Bagi kawan-kawan atau bapak ibu Yang instansinya Berasal dari kemenak Oke Ini kami contohkan Karena tidak ada kemenak Kita pilih yang lain saja Misalnya Kementerian Koordinator Bintang Pembangunan ini Kita coba Pilih informasinya Di sini yang tersedia Informasi khusus Kita klik Kita coba pilih Otomatis Akan Mendeteksi Atau Mendata Di sini Ada kesalahan Karena kita Memang bukan Dari instansi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan ini Kita berasa Dari kemenak Jadi hasilnya Ada kesalahan Oke Jadi tadi Sistem otomatis Mendeteksi Mengunikkan Dengan Nomor induk Kependudukan kita Atau NIK Jadi ini tidak bisa lanjut Kalian-kalian Bapak ibu Karena Bukan instansi Yang Yang ingin kami Pilih Oke Akhirnya seperti itu Untuk singkat Terlebih dahulu Untuk detailnya Insyaallah Jika nanti Kementerian Agama Atau kemenak Dibuka Mudah-mudahan Ada kesempatan Nanti kami bisa Membuat video Tutorialnya Melalui youtube kami Khusus untuk Kemenak Biasanya untuk Kemenak Tahun lalu Guru masuk P3K teknis Nanti kita lihat Bagaimana Untuk guru Di tahun ini Apakah juga Sama dengan Tahun sebelumnya Masuk P3K teknis Atau khusus Juga P3K guru Kita lihat nanti Surat pengumuman Dan kemenak Kemana masuknya Untuk guru Untuk yang Berasa dari Kementerian Agama Kementerian Agama Tentunya khusus P3K guru Ada pilihannya Karena Koneksinya langsung Dengan Dapudik Dan juga Tadi dengan Sistem yang ada Di Kemenikbud Ristik Oke Itu saja Tiangannya Bisa kami sampaikan Bersempatan singkat Dan cepat kali ini Maaf Jika dalam penyampaian Penyelesaian kami Terdapat Kepurangan Tahu salah Akhirnya kami sudah Ucapkan Wabillahi Taufiq Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam